Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati ibu camat, ibu suis idawati alhamdulillah salah satu perempuan berdikari termasuk perempuan NU yang cerdas terangginas berkualitas dan akas terangginas berkualitas dan akas terangginas berkualitas dan akas terangginas berkualitas dan akas Somat pun ngedika akan unpi karingan berkah saking para masyayikh wantan ingkaranganyar dari berjuang wantan inakdudila ulama muki-muki sinoso camat PNS tetap betop berkah kanggis tuyo warga masyarakat karanganyar aminallahumma panggapun tanpa DPR mbotan usahamawi cemburu klo nunggak ke ibu camat kena neki klo sama-sama dari partai perwatunan wabila khos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan karanganyar bapak kapolsek atau yang wakili saking sektor kecamatan karanganyar ugi babin kamtip mas bapak babin sam wakili saking koramil kecamatan karanganyar ugi katansa klo hormati wabila khos dumateng sedoyo para pengemban pengembating proco para punggawa punggawaning proco aparatur pemerintahan kelurahan jatiluhur wabila khos dumateng panjeningan ipun bapak kepala kelurahan jatiluhur bopo tarman esos selaku kepala kelurahan jatiluhur beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai bapak carik, bapak sekdes, bapak kardus, bapak airwe, bapak RT wabila khos dumateng dalam-dalam bujang pak lura bujang oratakon kuyonan melep bucamat gak muntun sangat bapak lura lansetoyo keluarga besar RW 05 ketua RT 01 ketua RT 02 ketua RT 03 04 wabila khos dumateng ketua panitia penyelenggara panjenanipun bopo dan seluruh keluarga besar jamu'iyah masjid baytu rohin mudah-mudahan sedaya keluarga besar jamu'iyah masjid baytu rohin keluarga besar panitia tangsatipun tetapakan imani dipun tetapakan islami dipun tambah ikhsani ke paringan sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfuad ingkang barukah dipun paringi mawadah warahmawasakinah semrambah domateng kita sedaya para jamu'iyah aminallahumma sedaya para tamu undangan ingkang botan ketuman panggonan botan ketuman senek jacan lungguh tingan dapai pepohonan mudah-mudahan tetap ketuman kerokmatan ketuman kaberkahan ketuman pitulungan bebasan setara bakalan tuyan dadami terandulit malampir romampir nyiblat raklet gerandong waracondong panas pati ilu-ilu rapada milu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung pengajani tuntas semangke ketua panitian jaluk diambung diambung garwane piamba mabila khos dumateng keluarga besar saking candi sari grup uking kang habirmali alhamdulillah kesupen asmane tapi buatan kesupen kali pembenzine res arianekulopak wingi sonteng kalau nambai mampir malah saking candi sari nambai mam sayur jamur kalau wingi terbangun sangat candi sari sbpu pombenzine insyaallah berkah kaget warga masyarakat wantan yang kuyangan ingkatan saya kula hormati bapak pangistu bapak pangistu anjay bapak pangistu saking candi sari grup ingkatan saya kula hormati sedaya poro tamundangan pak pengatur sonsistem yang saya bingung ngatur sone bapak pangistu katus makin ikut awal salam nih bah anggih kersanai suantan ikut roto cedok pun beton usamawi diudik-udik mali pentilnya iku kan tunyuan pentil niku ngepon aja diputar-putar mawon insya Allah pun cekap yang terpenting niki suara gemeru buke mawon sing diicalakan mbak jangan ada eho diantara kita jangan ada efek apalagi efek samping kersanai matur nampun-pun ini niki mawon pun cekap wes sound system eh apik ngopi ngopi mas nanti tilar ngopi mawon mbak Kalindere ngawas ngaji matur bandung sangat Pak pengatur sound system mapil akhus dumateng tanfidya surya nang dutun ulama ranting jati luhur pimpinan muslimat nang dutun ulama ikan kalau muliakan pimpinan fatayat nang dutun ulama ikan kalau hormati keluarga besar gerakan pemuda ansor rencang-rencang banser ingkang sawek ngadek ngayayar yang lagi hamil delapan bulan setengah menawi bansere subur tandani masyarakat jati luhur makmur amin Allahumma keluarga besar iknu IPPNU karang taru negata remaja remaja masjid musola papil akhus jamahnya maulik simtuturor ingkang kalau panggakan para tamundangan Bapak Haji puhajjah para calon haji para calon hajjah hadirin hadirat ma'an muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad wangten salah saat tunggalin pangandikan bileh asawab udru ta'ab gedene ganjaraniku tergantung dari tingkat kesulitan antuke ibadah panjenengan karoyo-royo tindak rawuh wangten meriki ninggalaken dalamnya ninggalaken acaranya ninggalaken TV ini ninggalaken HP ini ninggalaken HP ini ninggalaken ya ninggal HP kan antuke ngoskali kulah HP ini buatan di setel paten ini kumpuk kali besok di sembelih malah ya repot HP ini disirep rumiin ditinggalkan HP ini ninggalaken acaranya ninggalaken TV ini ninggalaken bantal guling ini ninggalaken kasure ninggalaken anu nih yuk anu nih ku kan kata asawab udru ta'ab gedene ganjaraniku tergantung dari tingkat kesulitan antuke ibadah umangkene kikloyo kaget biasanya disambut kali serakalan utawi mahalul qiyam nah nanti disambut kali apa mabruk alfa mabruk alaiki mabruk matur mbah non sangat dintan niki klok genep lagi ngamong ngamong kulabu walu likur tahun kulabu walu likur tahun kulabu alhamdulillah ya prawantua ya prawantua tapi kan yang penting suka hai 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 hehehe lagu langtau yung aci yung mawana alhamdulillah barokah pantung anipun panjen dengan nikmat dani maghbunun ala kasiri minan nas assi hatu wal farohu dua nikmat yang sering melalaikan menung sanggih pun meniko nikmat sehat kalian nikmat sempat Hai mula dalam dinten menikon dari seneng kalau sampai matur kali tiang sepuek ulang tahun-ulang tahunan pemalai potong kue mending potong kambing gonggawe guleng dan matur leres karena ngepasi robbil awal menikot tanggal kali wala sawdalu dipunparingi berkah saking poro kiai kiai kula guru-guru kula saksantri-santri ini pun ugi didereakan kalian maus albar janji wawudalu Alhamdulillah berkah tumuki tinten menikon sampai panjalan rawu kuantan meriki bukan karena mumpuni bukan karena sekedar badai kepanggih kali warga jatiluhur tapi saking cintane kali kanjeng cinta kali kanjeng nabi enggak pandang dino enggak pandang hari sebab cintane piayi jama' sakniki katanya enggak pandang warna kulit tapi memandang warna duit Hai padahal kanjeng nabi cinta kali kulon jenengan enggak pernah rasis kanjeng nabi enggak pernah mandang umatnya saking warna kulit enggak pernah membanding-bandingkan dising sokeh dising ngayu nyatane tenggene kitab jami usahir halaman tujuh sampai halaman delapan kanjeng nabi sampai ngendika akan ita hidu asaudan hormatilah wong ireng berarti kanjeng nabi enggak hormatilah wong putih enggak berarti kanjeng nabi adalah pilarnya antirasis enggak pernah membeda-bedakan status seterata sosial ting masyarakat sampai antukeng di kanjeng nabi ita hidu asaudan hormatilah wong ireng kanjeng nabi lahir wongten ing ngalam dunia sedoyo makhluk ngalam dunia niku bahagia sebab lahirnya niku ngawa berkah jangankan ngalam dunia ini sampai niki wongten cerita istrinya kanjeng nabi yang kan nomor kaping sebelas namanya Siti Saudah mereka wongten yang kan ngasmane Siti Saudah wongten undi piyai ini kalau ingin semerap nih Siti Saudah Radikirang Familiar tapi adalah salah satu bentuk bahwa jangnabi saat tindak melampai niku ngawa berkah Siti Saudah niku putrine seorang raja dari Somalia ireng guys Somalia ini ternyata Siti Saudah randa tua randa tuh randa tua ternyata kanjeng nabi menikahi Siti Saudah bukan karena napsu tapi karena perintah saking arsa negus di dipunikah menikah Siti Saudah kalian kanjeng nabi ternyata sampai jeng nabi wafat Siti Saudah ternyata mboten kagungan utro tapi berkah eh kanjeng nabi luar biasa rikolo sugenge Siti Saudah ternyata wongten pembantu tapi budaknya Siti Saudah ngucap ngeden ya Allah kalau niki niat badai ngadi kalimat jikani kula dipun menikah sayidah Saudah garwani pun kanjeng nabi kulantukeng rumati ngadi kalian Siti Saudah mugi-mugi kulo entuk berkah eh kanjeng nabi ngipun menikah mugo kulo dipun paringana yang kan cerdas-cerdas ngendekane pembantune Siti Saudah dan ternyata ketika pembantune gada putro Masya Allah berkah saking kanjeng nabi putrane pembantune Siti Saudah ni ku cerdasnya luar biasa alimnya luar biasa solehnya luar biasa putrane pembantune Siti Saudah namanya Hasan Basri salafu soleh salafu soleh ingkang Masya Allah alimnya luar biasa walaupun buat nanti kepanggih kali kanjeng nabi ni nyatane berkah saking kanjeng nabi Hasan Basri menikah dados piayi ingkang alimnya luar biasa ni ku putra pembantune mawan pikantuk berkah saking kanjeng nabi lu yono pemalih kulon jeningan umat kanjeng nabi bener-bener kanjeng nabi yang gini pun tersenok kali kulon jeningan sampai kanjeng nabi indawakan gulu umati yadek hulu naljannah kabeh umatku bakal melebet ono ing suarga kok bapak-bapak gak amin terlambat ulang-ulang jeng nabi sampai ngantikan agen gulu umati yadek hulu naljannah kabeh umatku bakal melebu ono ing suarga ngono kan mantep pak lek ngaji podo-podo lagi ulang tau norah potong kue yu ngajini suwe ngono rata direwangi rencana badik sampai jam pintan pengawasan ini dalam pak lura jam kali kueh kali santan kali wala senapa kali wala sku ananemu iki ngana hehehehe sampai jam kali santan pak lura iya Allah iya Allah du membayari dosa karepedewi ngapontan pak lura anek pengawasannya du mogi jam kali santan berarti sholat luhurnya jam setengah tiga oh modele piyai jati luhur ngateni ku yai mboten mudah-mudahan mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonton alangan satu galipun napa lo humma amin iya 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 telpon niku diangkat rumen pak bang estu hehehehe nge kan hehehehe kerosong sang istri dirumah ya hehehehe iya ibu eteng dalam niku kerosoh Masya Allah wong wedok niku nge nge pak bang estu diangkat rumen ibu hehehehe ok lega siap terima kasih monggo nge pak dpr mbotenu sahmawi ditangleti nge pak dpr ditangleti aku kiter masuk iklan kampanye ibu nge salai pak dpr awes pas lagi pemilu toh hehehehe 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 nyata nambian kulang aci caket meriki boten rawon jenengan hehehehe 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 non seo kuyonan kemawan syabdul qadir al jaylani ngendika akan tenkine kitab huniyah bileh milih pemimpin niku ya kudus saking santri eno pokok kudus saking santri sebab santri ni ku ngendikane syabdul qadir al jaylani kagungan tiga ilmu landasan yang pertama ilmu ulama santri ini kumpun paham nafusorof hadis tafsir faqih ngelotok saking paham ngelotok yang kedua santri telah belajar siasatul mulki melek dengan keadaan zaman contoh ini simtuduror mocoq solawat gak usah mawidya irinya lah terbang rebana mocoq solawat ni kumpun indah jelas pikan tuk berkayung syafaat tapi kenapa kok ditabuih rebana niki supaya mengikuti perkembangan zaman namanya balance keadaan zaman ngimbangi bu ketimbang cah nom nom anisana tiktokan orang nom nom anto ngasang iki nini-nini nganggul lejing nini-nini nganggul lejing dolan ane tiktok ngarep hape kerengguat kerenggut kerengguat kerenggut mendingkan nabuih rebana dados tambah salawat dados tambah manfaat Allahumma siasatul mulki melek dengan keadaan zaman loh kata siapa santri niku kampungan kata siapa santri niku gak melek dengan teknologi banyak santri-santri kita dari nanggutin ulama juara olimpiade sains juara gak meroboting jepang kata mergosak niki santri ini ya salaf ya modern maka milih pemimpin pun ya harus yang siasatul mulki tapi ya ngerti dasar ingilmu soalnya kalau hanya sekedar ngerti politik ya bahaya mau sekedar ngerti fakito gak mau melek dengan keadaan zaman siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk mau ngerti politik gak ngerti dasar ya kamu siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan sinteniku gerandong-gerandong di masa depan on waspal diuntal wasi dilek semen diplok jembatan dikrikiti semen diuntut menti kadal ya diuntal pemimpin yang ngerti dasar ya kamu kenapa negara kita masih jadi negara berkembang dan belum bisa jadi negara maju Singapura ini negara sejujil tapi kenapa Singapura bisa jadi negara maju karena ada yang diwedeni yang Cina di Singapura ini wadih banget yang Melayu asli Singapura sehingga negaranya secuil tapi maju Cina negara terpadat di dunia tapi mampu mempertahankan eksistensinya menjadi negara maju karena Cina pejabatnya sekali ketahuan korupsi langsung dihukumati ada yang diwedeni dan negara ini maju prinsip santri ini miftahul hidayah kunci petunjuk ini al-ilmul nafiah ilmu yang manfaat ini kunci ini petunjuk kenapa kok kudu ngaji kalau kiai kenapa harus ngaji di pondok pesantren kenapa harus dititip tentang ini mbah kiai karena cita-cita anak kita entah dada pejabat dada bupati dada presiden dada pengusaha yang penting pirsor dasarnya agama soalnya di Indonesia ini yang diwedeni nyatanya banyak pejabat ketika dilantik disumpah di bawah kitab suci al-quran tapi nyatanya banyak pejabat banyak oknum pejabat korupsi berarti kan di Indonesia al-quran tidak diwedeni yang diwedeni dan negaranya tidak maju saat ini pejabatnya ngerti pencuri lanang pencuri wedo wajib tangannya diketok pejabatnya korupsi ngerti nyolong niku gawean dosa nyolong kudu diketok tangannya jangan kan nyolong duit lagi nyolong ayam ketahuan maun pencuri lanang pencuri wajib diketok tangannya lopo melek kok nyolong duit rakyat sumanto niku kan cuma makan mayat ga makan duit rakyat sumanto kok nusin lewi keji mangan duit rakyat kan namanya membunuh rakyat secara perlahan mulai pejabat jangan ngerti korupsi nyolong niku diketok tangannya tapi kok tetep korupsi karena hanya sekedar ngerti ga tau ga paham ilmu datus pejabat ga usah aduk korupsi nyatane tang jati luhur ktp nislam tapi rasem bayang ktp nislam deyong akun islam ngerti inna sholata kan sa'alal mu'minina kita bama uta sholat adalah kewajiban setiap mu'min yang telah ditentukan waktunya lo kok tetep gak sholat karena hanya sekedar ngerti botan paham nek paham ngilu nek yora mungkin ninggal sholat mulau kain apa anak-anak kita walaupun kain sekolah tetep kain dong ngaji mis ngerti ilmul ulama tausiyah satul mulki sing paling penting meleh santri ngendikan syabdul khotir al-jaylani pirso hikmatul hukamah gula ulang hikmatul hukamah ilmu priyatin poso dalail poso yaman poso dalail bilaru poso nyerawat poso senen kemis langganan santri mulau kalau kemarin gubernur NTT viral dengan peraturannya anak sekolah wajib masuk jam 5 pagi yang buatan sangat efektif karena bukan santri tapi naik tanglet santri orang sama witakun mangkat jam 5 setengah teluisuk kok durung tangi siap-siap di gebiur banyak ember kudus hal tahajud santri pak lebar sholat tahajud gak sari meleh tadarus kur'an sema'an nganti digi subuh lebar subuh kari tasrifan lalaran alfiah ngeleng ini langsung konapalan bayangkan santri ini pirso ngilmu priyatin kok ada si ngucap anak santri ngerti apa paling mau gedadar gedodor sarung nganteng hello santri pun belajar hikmatul hukama pak santri santri putri dikengken tindak pasar gak pake alas kaki pak nyekir padal lempun perawan gadis gadis cantik nyekir tindakan pasar dalam rangka nopo belajar hikmatul hukama ngilmu priyatin pak sampai santri ini turunin kloso yang tigre terus ini orang yang pengucap santri ini pondok ini mungkore yang gudik dok karena ini adalah belajar hikmatul hukama bukan pesantrin yang jorok pak bukan anaknya yang gak mau mandi tapi ternyata supatus kapal ilmu yang barokah kudu gilem rekosa lo kepengen sukses kok gilem rekosa caro santri diwasta nih junu no funu no wong edyan wong edyan kepengen dati wong suki gak gilem kerja junu no funu no edyan pingin dati wong pinter gak gilem sekolah junu no funu no edyan pingin dati wong alim gak ngaji junu no funu no edyan pingin dati wong sukses gak gilem priatin junu no funu no edyan wong wanang kepala rumah tangga mau ngarepar BLT kero PKH kedadar 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 lembar ak lembur petlesan kotor junu nufu nunu nufu na'udhu bila min kudu gelem rekoso namanya santri wong menawim pun wayai terjun ten masyarakat berkah ngilmu saking kiai nyambut gawe apa baik masuk lebar lulus saking pesantren nyalon kepala desa oke nyalon DPR ngerti ngilmune dagang tahu cara ngilmu berniaga ngimami tahliran ngukut cilus langganan ngimami sholat ngerti moco quran sampai langsung rabi oke santri lulus saking pesantren siap untuk terjun di masyarakat kan dantani gendeng bocor iso macul pinter menek iklopo bisa kesam berbedek berkait dari santri ngilmu saking porok kiai alhamdul maka milih pemimpin niku piyai piyai yang paham agama lo kenapa makanya niki klamatur niki kok kebang kemalik kali dpr dpr nge orang wening pengajian buatan pas lagi pemilu kok dalam caket meriki niki jawabannya sana sedalamnya caket udah pilih aku kayak ini ngono pak udah pilih meriki orang itu meriki ngeres nge pak dodi pak pak pairi punti alhamdulillah seneng tambah berkah pak pak polisi matur bantuan pak dode pak dode widode alhamdulillah wee pak dode sampai jam sampai jam kali santan pakai pengawasan pak polisi alhamdulillah namping berkah selalu halal nabi muhammad kanopo datilali aku yuk gara-gara DPR sih tetes akhirnya belajar siasatul mulki melek dengan keadaan zaman kanjeng nabi beto berkah sampai tindak lampai memangun diterus nani karo makhluk hidup tinggal alhamdulillah nike ono kewan buas wis kepanggih karo kanjeng nabi yululuh menawi kepanggih kali kanjeng nabi saking berkah kanjeng nabi lahir ketinggalan dunia kulok panjeng sedaya sampai ditres nani kabeh umatku bakal melebu ono ing suarga tapi ilaman abad kecuali sing emoh 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 cara merikin apa emoh dalam emoh sami pak mantan camat warasan alhamdulillah termasuk tan fidyah wantan mwc nuk ranganyar bopo nurdin esos alhamdulillah bopo mantan samat warasan terakhir om mantan lurah mereka masya amoh dari seneng pejabat pejabat tingkar ranganyar berangkat dari santri tepuk tangan dulu alhamdulillah kepanggih malih pak mantan ibun dari khaldir ini oh antan rapat pk kalhamdulillah j aman aman apa matur bandun sangat aman aman sampai jam 2 ngonok imah sutek kula sin ten piantun ini mboten kepingin melebet suarga tapi nyatane bu kabeh kepingin melebet suarga ilaman abak kecuali sing emoh lana po onten tiang sing emoh melebet suarga pak hih kata ii tiang sing emoh melebet suarga konsolat emoh konsolat jamaah emoh kon moco kur'an emoh kon bayar zakat emoh kon guyup rukun karo tanggane emoh kon moco sholawat emoh kon moco zikir kon bayar pajak tak rewangi pak lura kurang ngopak kulik dadi kiai lo bayar pajak kan gue kemaslahatan mergini halus kan karno jeningan bayar pajak tepat waktu leres pak lura tak rewangi tenggulong gausah mau lura pidato sambutan wake ake kadang-kadang lura sambutan pengajian ngaji kan supaya ngajinya seneng lo kok langsung delingahkan kon bayar pajak durung ngaji wismumet ni tak rewangi tenggulong pak lura si ten piantun nemboten kepim lebet suarga tapi nyatane kata sing emam lebet suarga pramilok kula panjras doyur rawuh kuanteng meriki ngalah barukah kalian pora masyayeh lenderek mados syafaat saking kan jeng saking kan jeng nabi mergo kita cinta nemboten amung tang bulan robil awal sak nik alhamdulillah hajatan nikahan hajatan khitanan nikahan moco al berjanji kenduri moco al berjanji karena ngarep syafaat kan jeng nabi saat niki kat yang sombong dikira melebet suarga ini mergo solat dikira melebet suarga mergo sodak dikira melebet suarga ini mergo zak dikira melebet suarga ini mergo ngaj padahal iso melebet suarga ini mergo disafa hati kan jeng nabi mulau sampai tenggin hadis riwayat atir mizi ketika kan jen nabi membuka lawangi suarga ngembet dibuka sidik ternyata tiba-tiba ada yang blodos what is blodos blodos is a nyeruntul coro bosok polisi lampu merah tapi nyelonong disik ngonok pak dalam coro mergi napa pak nyerobot coro cilacap nyeruntul nulian ngantri tangguh nging kan jenabi lho kan jenabi buka lawangi suarga tiba-tiba ada yang nyeruntul siapa yang nyeruntul seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam hitam tangan kapal ksare koyok parutan kelopo tapi bukan sembarang ibu rumah tangga dia adalah seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya dan memutuskan untuk tidak nikah lagi khusus maringi nafak sama anak yatimnya maka dia berhak melebet suarga dengan coro nyeruntul mantep apa mantep keren apa keren janda semakin di depan nyeruntul pak lurah pak lurah yang kelurahan jati luhur yang berhenti ronde apa keren kata kata ini nyeruntul jati luhur kata ronde yang sakit nyeruntul melebet suarga ronde yang ditinggal sedo mati pite mati benar-benar jati luhur kibasannya kasar-kasar mati pedos mati ronde yang isa nyeruntul melebet anak yang suarga ternyata ronde ditinggal sedo kenapa bukan ronde cerai ronde cerai ronde pegatan gak ada urusan ya sorry sale ronde cerai berarti ada mantan suami ada mantan istri walaupun suaminya tidak dalam terkait pernikahan kali mantan istrinya tapi tetap bapak kandung wajib ngasih nafakoh sama anak-anak kandungnya walaupun sudah tidak ada ikatan tali pernikahan dengan mantan istrinya lan ronde ditinggal sedo tapi kok nikah mele betul sakit pak nyeruntul melebet suarga kudung ngantri kaya sing li li ane kenapa karena ronde ditinggal sedo nikah meleh pak berarti pertanggung jawaban istri nikum melu suami sing baru mulak nikilah kengin nopo ono tenggen keterangan tapsir sowi tenggen al ibris sampai teng kitab bibel kitab orang kristen pak teng injil nikud dijelasakan bahwa bien nabi daud adalah seorang raja seorang nabi tapi pernah dued duso hampir gak di ngapuran nikalegus ya Allah karena ternyata duso yang dilakuin nabi daud bersangkutan dengan hak adam ternyata nabi daud meniko saking kuasa nilai dados rojo nilai lagi sholat di dijaga karena telung prajurit supaya di sholat diganggu saking kuasa nilai dados rojo bahkan ternyata saking kuasa dados rojo ganteng gagah yo nabi ternyata istrinya nabi daud jumlah sangang puluh song guys sangang puluh sangang puluh aku siji bedurung dua acan belas nabi daud sangang puluh song bujo nih pak sampai sampai model hidupnya nabi daud itu kalau dalam tiga hari hari pertama khusus kagem ngurusi kepemerintahan hari kedua khusus ngibadah kari Allah dan tidak boleh diganggu oleh siapapun dan hari ketiga khusus ngelayani bojone sangang puluh sangang sedih yang yang berarti lempoh lempoh sangang puluh sangang kerjanya sedih saking bonavite dada serojo ketambahan baik baik nabi daud ngucap ngintin kero Allah ya Allah bojok sangang puluh sangang tanggung temen ya ngintikan lewat sangang puluh sangok mertanggung ternyata panci nabi daud kagungan hajat cita-cita kepingin genep bojone sing mone sangang puluh sangok supaya dadi jumlah kok pinter jenengan bu rikolo lagi golek bojo sing calon nomor satus ditemukan lah seorang wanita cantik oleh nabi daud wong wedok woyune luar biasa gededur lencir kuning bangir meripaten belalak kulit putih mincis tipis meringis meringis swaking woyune bu nanti semok denok denok montok montok ini pake kol kolah kubro beruh sepisan langsung jatuh cinta nabi daud calon bojo nomor satu dicarilah alamatnya biografinya eh barang digolei alamatnya karo nabi daud jebule kuwong wedo ayu wuis duwe lo kok pinter njenengan bu si ten suami orang cantik itu si ditaksir karo nabi daud nama suaminya adalah urian bin hana seorang prajurit keroco prajurit prajurit nabi daud dewe bu ya kelasnya ngapun pak tesi kopral kopral tapi ketambahan kapral nek pak tentara kan kopral temen nan dan niki urian bin hana rodo kopral ketambahan kapral tapi kan bojone ayu baru nabi daud ngucap piye yuk wuis duwe bojo aku ki nabi masong ngerebut gendak bojone uang gendak ya repot nabi daud de prinsip jambu walas kodong ijo sing di kagak sui duwe ada gula ada semut belum janda jangan di pinter banget manci biaya jati luhur niku prinsip nabi daud ya masong gendak bojone wong akhirnya maaf disitulah cerita rodo sensitif ngapun den nabi daud timbul ide tapi rodo licik idenya pak nabi daud tiba-tiba melantik urian bin hana yang tadinya prajurit tingkat kopral langsung dilantik jadi jenderal bintang dua tanpa prestasi tiba-tiba naik pangkat pak urian seneng kopral langsung jadi bintang dua tanpa syarat naik naik pangkat tiba-tiba jenderal bintang dua jebule siasatnya nabi daud ada jadwal perang urian bin hana yang sudah tingkatnya jenderal bintang dua diutus untuk kemedan perang seneng gagah banget urian selangsung jadi jenderal ada perang mengangkat gak si dewe maju ngarep dewe muati di si dewe yura mati di si dewe piye bu gak ngerti taktike perang tiba-tiba kopral langsung jenderal bintang maju ngarep dewe ketebas pedang mati gasik tapi mati alhamdulillah mati syahid mati ini medan perang ternyata ini siasatnya nabi daud jebule bocone urian bin hanada di rondo langsung ngorong kan durungan masa idah bu langsung dirabi nabi daud sabar gak bisa atus bareng dirabi rong bulan insiden kejadian ternyata ketika nabi daud lagi sholat musholan piyambake di joko karot telung prajurit sholat rampung sempet mikir tiba-tiba terdengar padu teras musholan nabi daud akhirnya nabi daud terpaksa nemoni lagi tukaran tim musholan nabi daud ngucap kipada kong apa wadu neng musholan wong ganggu wong sholat salah si jini ono sin jawab jebule yang tukaran patuh dua orang laki laki dewasa wadu lagi rebutan wadus dikasih nabi tukar nabi daud duhai raja kewila nyon pangapun ten kan kangkung ibat panceng nanging boteng tak rewang tukaran padu kepri bun tapi harga diri tetap nomor satu kula wong miskin wadus mung si jinetil lho direbut kara wong nanang ikining kena kusing wadus wis sangang puluh sanga nabi daud langsung delodok kering dingin bulu kuduk merinding gak ngomong sepatah kata apapun langsung melayuti kerajaan melebut kamar umpet tentang sajroning kemul mesti kemiki wong nanang lorot duduk menung saya tepat tebakannya nabi daud dua orang laki-laki simpat direbutan wadus bukan manusia tapi malaikat jibril dan malaikat mikail engkang diutus langsung kalian Allah untuk negur atas liciknya nabi daud arli salam akhirnya malaikat jibril malik maring bentuk semula langsung lebut tengkamare nabi daud langsung ditegur nabi daud eh wad daud matuk semula matuk semula gentleman rene ketemu karaku senikodawu malaikat gue ngerti apa salahmu ngertos malaikat apa salahmu ngerebut bojone wong bener apa salah bener tapi mandan salah malikat malikat jibril sampai herman heran heran malikat jibril heran kok iso orang bener mandan salah lho malaikat jibril apa aku salah rapi karo rondo iya panci rondo tapi bisa nida di rondo kik gara politik mu urian bin ana mati kik gara gara taktik mosaiki jaluk ngapura karo urian lho malaikat biar jaluk ngapura ngasiki jadi buat tangsi urian mati kok aku lho tak ngerti mergok di titipi pesen karo Allah kusti Allah gak bakal ngapura ini duso dusamu ini awak mudurung di ngapura karo urian bin ana monget maring kuburannya jaluk ngapura sing tenanan seliko dawuh dawuh malaikat langsung mangkat nabi daud ternyata nabi daud akan kuburannya urian ulus salam salam alaikum murian jawab waalaikum salam sabah nyong nyong sabah daud mumpuni mumpuni ini ngarep dewe kura pahaman sampe bu ya pancin bener aku mumpuni tapi sak watawis kalau lagi praktik jadi nabi daud muna mumpuni ngarep dewe bu anter salah lo yoran orang niteni cerita ninen siapa nyong nyong siapa daud daud siapa mantan rajamu langsung geligah lunggu ini urian ting kuburan lagi turunan turunan mati mati syahid kuburan penak bu langsung lunggu kok janur gunung sangat raja kerasa ziarah ting kuburan kula matur mbanun sangat aku jaluk ngapura ya urian eh gak usah jaluk ngapura raja menjenand lain jaluk ngapura bisa ngapura ini tenggulah tenangan apa ya bisa aku balik monggo nabi daud langsung kondur nabi pitung langkah dari kuburannya urian binana langsung ditegur kalau mereka jibril stop daud is jaluk ngapura uwes lo kok iso kasih banget balik aku di ngapura ini mesti kondur beres bu minta maaf kising jelas jaluk ngapura kising salam sapa mene nyong nyong sama daud daud mantan rajamu lo kok tahun kemit silite kuning miki pamit saya kembali kemaning iya nong singkiri aku ngomong aja ditabrak edisi turian aku tak jelas ke karo sampe an jajaluk apura sampe mati gara gara politik aku merko semasa uripe sampe an aku jatuh jin gara pojol sampe an sajana aku yang ngerti sampe kira deprestasi randu ngilmu tapi tak lantik jadi jendral bintang dua supaya ada perang sampe alhamdulillah mati asik mulaku saiki jaluk ngapura kero sampe muka muka sampe kersong apura ini duso dusan aku ya urian dap urian tengkuburan gak jawab sepatah kata apapun mangkel kelewat mangkel gondok gondok yang nolongso gak percaya sampe segitunya sang raja niku nyerong rebut bojone sampe akhirnya nabi nabi daud dikuk den tingkuburan ngucap eh urian aku dikuk ngapuran bawa ya kita ngapuran nindisi kening jerasi melek koporasi akhirnya pak urian gak jawab sepatah kata apapun akhir nabi daud nangis tengkubrani urian patang puluh dino patang puluh wengi sampe teriwayat dijelas akan tangisan nabi daud berubah dato sungai dato mewakili tangisannya urian mergup bener bener jalu ngapur tenaran akhirnya ke dino patang puluh urian bin hana tengkuburan jawa aku wiki prasasat lorotan antu jambi mba oca amung lamis kan uwis dadine amung dides ake tulodok kang damen citro huri pere kosong milih sak wici enti kang suci antum bisa mukt nikola gunek kinarto sabdo tapi urian urung kenal kinarto sabdo urian langsung tingkuburan jawab yoh wud dawud seorang anggur raja-raja mana mangkel sih wud dawud tak weng ngerti niri kalau uri aku ngerti sampai merebut bojoku tak ngerti aku wong lanang keramat gandul keramat wong lanang gandulan wong wedo tanggung jawab istriku ya aku iseng tanggung jawab dunya akhirat sampai waktu aku ngerti sampai ngerebut bojoku lo asik gue santai lo usik gue bantai sampai aku merusak keluarga aku tak pacul desek gulung ngaku tapi memang saya kagus mati bisa dibuatkan seletak ning kuburan aku mati mati syahid kuburan aku tidak teki suarga karo Allah aku ning kuburan ngungkuli bojoku rana bojoku dimuat ikhlas orang ikhlas jari niklas kok murat murat manggel nyong nikilah sing akhirnya dan dosakan hikmah yang pertama nik dinori yoyo jaluk ngapura kising cek dosa mana yang diperbuat salam mana yang telah diperbuat kok samping jaluk ngapura ini aku sepen edw kadang-kadang ngona dinori yoyo dume konco lengket dume konco buket tumetong go caket atau ngucap karo gancani kan kosong 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 serawung kembulan kadang-kadang nyelaki tadi gak kerasa dikatakan menele fitnah menele mangkel kok menele ketempang kosong kosong gampang tenan mungkin menele ngempet lor yoyo nanti taruh ane nyawa kok menjaluk ngapura sakpen ade w mulai niko pelajaran hikmah dari saking tatsir swawi al-ibris saking ceritanya nabi dawid meniko nik jaluk ngapura kudu ceto dosa mana yang diperbuat salah mana yang dimaksud dan yang kedua ini menjadikan satu acuan bahwa nek honor rondo ditinggal sedo kok ternyata bojo meneh berarti pertanggung jawaban istriki melu karo bojo anjar katan iku menek tengk pondok-pondok pesantren biasanya kalau abah yai nempun sedo wafat biasanya bunyai gak nikah meneh kenapa bunyai gak keraso nikah meneh karena keping ini derek akan abah yai pertanggung jawabannya derek abah yai terus biasanya mbak Tenggara wamale mula sing iso nyuruntul melebut ono yang suaraku rondo sing ditinggal sedo tapi gak nikah meneh ibu yang batin ya Allah enak temen ya lihani melebut suaraku ngantik rondo ditinggal sedo nyuruntul ya Allah moga-moga bojokku cepat mati ya 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 nyambut kawet sama saya lagi susah bapak ibu jeneng yang dong akke karo garwan jeneng ene nyambut kawet muka-muka berkah rejek ini sing toyit rejek ini sing bersih pen isonde keturunan pun solih solih amin rondo ini luar biasa dimulyake jangan salah rondo bukan sembarang rondo ada janda paling beruntung sak ngalam jagat raya rondo paling beruntung sak ngalam jagat raya sing sayidah khotijah rhodiallahu anha rondo paling beruntung sak ngalam jagat raya kenapa karena ternyata sayidah khotijah janda dua kali guys oke guys ini belu diwastani randa terhormat kenapa randa terhormat pertama dari keluarga terpandang yang kedua rondo sukih pinter ngolek duit koyong mpun aku kita si perawan ting ting ngareng ini ayo ayo malah dipadak rondo ini bodi gadis ting ting aku kak diarani rondo kula ya Allah pak kiai begitu jahat di kau beliau rondo sukih kenapa rondo sukih mpun kata janda podong golek duit tapi setelah nikah gali kanji nabi sampai menghibahkan hartanya untuk dakwah syiar islam maka sayyida khotija diwastani janda terhormat karena yang pertama dari keluarga terpandang yang kedua sukih pinter golek duit yang ketiga sampai moco kita taurat zabur injil sampai khotam apal ngelot tok ngelot ngelotok pinter ngajini cerdas pak diwastani janda terhormat dan yang keempat diwastani janda terhormat karena dua kali menikah garwani sedot terus pak terus bukan karena cerai bukan karena pegatan tapi enggak garwani ini kok sedot terus sing akhirin dinten dinten sayyida khotija berdoa Allahum mazzawijni bin nabi yikal karim begitu doanya sayyida khotija dinten dinten sabul nikut doampun expired doampun kadalu warsawak langge nekulang dong Allahum mazzawijni bin nabi yikal karim noko temune bojone karos armin ya kan kan nabi 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 pungkasan sampai sampai nikah kali Kanji Nabi begitu berkahnya luar biasa sebab nopo diwastani janda berprestasi karena rondo uli bujang berprestasi namanya tapi ini ono perawan untuk duduk rodo frustasi sale Pak Bojolanang ngerumati wong wedok nong repot Pak tapi nek rondo untuk bujang prestasi nek perawan nentuk duduk rodo frustasi mulombien ketika Siti Aisyah menikah rodo cemburu mereka Kanji Nabi menikah sering cerita dengan begitu berdikarinya Sayyidah Khotijah sampai akhire Fatimah putrinipun Kanji Nabi niku ditaleti kali Sayyidah Aisyah Garwani Kanji Nabi anak wedok antara ibu mumbien karo aku kilau yu sopo nanti kanengono ternyata diwangsuli karo Kanji Nabi tapi yo diam-diam Ben Siti Fatimah menikah putrinek Kanji Nabi enggak tersinggung dan Siti Aisyah pun enggak tersinggung Kanji Nabi ngantikan serapopo nek ibu tirimu takon ngonokwi sale ibu muki rondo untuk bujang Nenek Siti Aisyah kan malah perawan nentuk duduk Kanji Nabi adilnya begitu luar biasa saking adilnya wongireng dibelani jangankan wongireng nanti kita niki petani dibelani kali kan Siti Nabi tanggini kitab yang anatu talibin just dua jenabi tahu tanggini hadis afdolul muka sabi azurong atu saat utama-utamanya pekerjaan adalah seorang petani petani mantep popo mantep keren apa keren padahal Kanji Nabi pedagang Kanji Nabi saudagar kari kalau Ali dedos pangon mendon derek mbah rikolo remaja derep paman dedos saudagar harusnya secara logika jinabin damel hadis nikuyo belani kalau pekerjaannya sendiri dong untuk menguntungkan diri sendiri dong tapi kanji Nabi wuh biayi maksum bersih dari dosa kanji Nabi adilnya begitu luar biasa judul kanji Nabi antuk edados pedagang diniatkan dalam rangka mendistribusikan hasil pertanian mulun jenabi antuk edados afdolul muka sabi saat utama-utama pekerjaan azurong atu menjadi seorang petani yang kedua seorang pedagang yang ketiga seorang tukang buruh ahli profesi atau non sewune kuli dan yang keempat justru paling akhir paling mentok pegawai seorang pejabat negara pelayan pemerintah abdi negara nomor papat petani nomor siji presiden nomor papat petani nomor siji camat nomor papat petani nomor polisi nomor petani nomor tentara nomor petani nomor lurah nomor petani nomor petani nomor petani namor petani keren apa keren tapi sekeren kerennya menjadi petani anak-anak kita generasi penerus bangsa tidak ada yang bercita-cita kepingin jadi petani betul leres kenapa dan mengapa anak-anak kita gak mau jadi petani pertama anak kita generasi Z generasi milenial lahir di zaman IT lahir di zaman kecanggihan sosial media yang apa-apa serba tunjuk serba nun nunjuk masak nunjuk liwet nunjuk goreng nunjuk nyetrika nunjuk godok wedang nunjuk adus nunjuk golet jodoh nunjuk ihap maksudnya bu sehingga anak kita lahir di zaman IT kepingin nih gak pake otot tapi pake otak silahkan monggo karena ini memang zamannya yang kedua anak kita di Indonesia generasi milenial gak mau jadi petani karena aneh karena aneh di Indonesia pupuk dibuat oleh orang Indonesia diekspor ke luar negeri tapi berasa impor ke luar negeri aneh nih ke Indonesia ini lagi rame nih pupuknya sehingga wang Indonesia pak DPR tapi diekspor ke luar negeri kan lucu lu malah berasa impor ke luar negeri maka anak-anak kita ngolet pupuknya susah ngolet pupuknya susah eh bareng panen malah di tol payu ne pertanyaannya dimana peran pemerintah pak DPR wispen nono deperiki loro deperi ngomri sakut cermang ini soror usan karo amplop pak ngapun ten ngapun ten sangat pemerintah sajana nih hati saya progresnya ke depan baik sampai ide-ide cemerlang koyoto damel kelompok tani pak cuma terkadang pemerintah kurang sosialisasi sajana pemerintah pun ngendika agen contoh Cilacap kami Cilacap adalah kebupaten terluas sejawa tengah dan kami pernah menjadi juara lumbung padi tingkat nasional karena padi kami ini ku luar biasa bien pernah dan ternyata pemerintah ini ku paling pirso ojo ojo jadi petani mangas setahun ini ku panen padi dua kali satu kalinya pala wijan koyopi ayo kebumen lagi oh malah kloba sekali bahaya dan ternyata tenggen kulo boten kurun satu tahun ini ku panen dua kali padi satu kalinya pala wijan pun diparingi namanya binih benih kacang hijau kedileng orang pemerintah tapi didol pisan karena dicari yang paling menguntungkan karena kami punya irigasi wak kami Cilacap ini ku dilalui kali serayu ini ku hanya sekedik tapi justru pengairan irigasi terbaik saking serayu ini ku adalah Cilacap sehingga tengmeriko-meriko pusatnya serayu badan gadah banyu genkulong malah banyu ini ku melantah melantah pak merikit dari ngonteng toyo genkulong pun nonton toyo pak saya pun lagi harapan mulai tandur ini kalau irigasi cuma gini ku kadang ada petani yang curang di pari 1 tahun 2 kali 1 kali supaya pemerintah ngentikan tanahnya supaya sehat tapi pemerintah kurang sosialisasi jari jari ini ngepenak petani harap tuku pupuk kudungan ku kartu tani seh ojo gugup dikepro idur rampung aku cerita ngeten ngeten pak kartu tani diadakan oleh pemerintah ini ku supaya petani yang sugih tidak membeli pupuk yang bersubsidi betul yang bersubsidi ini ku pupuknya untuk petani yang kurang mampu supaya gak ditimbun pupuknya oleh orang-orang sing sugih sing nakal ngonokwi cuma kurang sosialisasi pemerintah lupa petaniki rata-rata wong tuwok lutuk wis tuwok ketambahan lutuk jalan akan traktor tuku solar kudungan gua aplikasi mong tuwok kenra ngerti aplikasi kipanganan apa sini dolanan hp gadget ini kan putu ini tuku solar kudungan gua barcode barangan lung g duet trak siji sijin duet trak trak ada trak apa kejen ini udah traktor mobil trak trak engkel 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 arah tuku solar nanggu barcode bu kadang-kadang pajekan kudu ganti barcode mergo plat nomere ganti barcode ganti meneh mumet petanik maka kemarin di washington disi amerika serikat petanik protes kalau pemerintah kalau memang negara niku badai memajukan petani ya pakailah kebijakan kebijakan yang masuk akal kata petani di amerika november not a country bosok silah capasri november kalau gak ada petani not a country tidak mungkin terbentuk adanya satu negara negara-negara maju antara petani dan pedagang niku saling bersinergi kan datang jepang contoh negara maju antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya kalau diuntang selamat di taiwan rasa takut enggak bos apun ceramah siye-sye nih hauma mah hauni wah ini wah ini nemen kulat diuntang di taiwan ceramah disuguhkan di restoran halal tetap antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya sampai panitia yang bertugas untuk nemenin saya makan sayurnya lewi gawani wadah keresek gawabali mergok daging dan sayur mahal sayurnya ketimbang dagingnya tengah negara-negara maju sampai tengah australi sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya maka sayidina umar bin khutab rojil w'anhu mengatakan bahwa titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan mah mah mangan orang mangan yang lemes pak polisi pak titel ganteng seragam gak ada har lemes bu mumpuni gak mangan raiso ceramah morot-morot ketus sedikit pak bu camat gak ada har lemes pak presiden gak ada har lemes presiden daharnya nasi kita orang Indonesia punya semboyan kalau belum makan nasi namanya belum mah madang 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 mesti seko makan durung mesti seko orang Indonesia punya semboyan nik durung makan seko jeneng durung mad madang presiden pak jokowi pun tetap dari sekul sekul niku nasi nasi niku soko beras beras niku soko pari sinandur pari sinandur petani berarti presiden pun di sodak wih nang petani tepuk tangan dulu dong segede tetap di perintah keperok kenapa kanji nabi melani petani lanjutani anak tutolibin karena petani menurutkan jenabi pertama saknandur nandure dadeke sodako so so nandur pari digerumut mereng berarti petani sodako kero mereng nandur telok dipangan tikus berarti petani sodako kero nandur jagung dipangan manuk berarti petani sodako kero nandur jambu dipangan codot berarti petani sodako kero yang kedua kenapa petani kok pekerjaan yang paling mulia saknandur nandure petani dadeke nambay imantak wadumat dengkusti nyatani petani ku setiap nandur mikir attafak rusak dan khirumin alfiruk atin wonggelem mumet mikir sesaat lewe becik ketimbang sholat sunnah seurau kaat lebar nandur petani mikir ya Allah ku si nandur lombok aku si nirami lombok aku si ngetukup pupuk tapi kiri tak sirami lombok hijau kosaik malik abang kisih ngecat sopo ya Allah ini dudun jenengan ya mungkin aku bisa ngecat lombok ya Allah aku makhluk sempurna ketimbang makhluk tapi sempurna aku ngalang dunia aku ngerti sini dunia apa baik nyatanya aku menung so paling bentuk sempurna lo lo kono kewan paling cilik di ngalang dunia jenengan tenggu jenengan pirso ngertes tenggu bu pirso ngertes nge tenggu ini sedul sedul kami tetap adine kemerki ponak ini merutu petani kisah nadur nadur mikir iyo ya cilacok ngerti tenggu kebumen ya pirso tenggu berarti kan tenggun ini ake berarti kan tenggu manak nak tenggu manak berarti kan tenggu mateng nak tenggu mateng berarti ada tenggu lanang ada itu mungkin ada tenggu gelam selingkuh ya tenggu kan urip yang kelek pateng selemped lo kok urip berarti kan ambekan yang kelek ambekan mis ambekan berarti kan nak ambekan urip nak urip berarti makan nak makan berarti di rejeki ya Allah nganti urip yang kelek tenggu diparing rejeki ya maso aku sing bentuknya lebih sempurna ketimbang tenggu malah ragel sholat lagi tenggu mau nurip diparing rejeki lo aku bentuknya lebih sempurna ketimbang tenggu bukti nyata ne gustalo kagungan sifat ul hu allahu allahu as somad artinya gustalo gak mau dijaluk kita enggak jaluk rambut tapi tukul rambut pak tukul yang gon gon an boleh leekan tukul rasawak badan contoh bapak sirat tukul rambut patuk tukul rambut nyesur patuk tukul rambut namanya alis nyesur alis meripat tukul rambut tapi netra kelopak mata tukul rambut namanya hidup nyesur meripat irung tukul rambut nyesur irung tiyang kakung tukul rambut namanya kumis bin bengos nyesur kumis tutuk buten tukul rambut nyesur tutuk janggut tukul rambut namanya jenggot nyesur janggut tukul rambut namanya pedo pedo tukul yang gonggonan lho nyesur badan tukul rambut kakb raih sampai tak dimenung sampai ketek as sama kus nyatanya alisin jenengan jengan jumlah kali bentuk turun tapi alisin jumlah jengan dikele dikele baduk kaya makhluk luar angkasa bu ya among ini alisin netra jenengan ini tidak tidak putih saya jalan putih kakb bali sholat isan sok masjid mendelik nih pekarangan bubar kakb kancar bu ya Allah orang mawi datak diperintai sok kip kip dewe ngono monek kip orang datak kip 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 dewe ya Allah ini nikmat saking gus tialo ngis netra irung kita ini bervariasi enggak jalu kono sing mancung ngono sing entah mancung entah pesek pokok irung adep mulai rung bolong ane kahle jajah langgar irung bolong ane muset tunggal lo sekali pilk mampu cepet mati pak ini jenangan guyo ketong ganteng pak kenapa guyo ketong ganteng mat latindur latind ngisor bentuk itu ron jajah langgar lampe kok ngadek ya lo kaya lawang ini nikit jenit tiga tangan kaya Allah gak jaluk drijine limo jenangnya beda-beda fungsinya beda-beda jempol gue nunjuk akan barang sing saya jadi telunjuk barang sing api jari tengah sakit dule pemimpin pembeda jari kanan kirinya jari manis sakit manis tinggal alih 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 jelik tapi paling gede manfaat bu iya upah lupil ayam sampai ngendok memeti ayam ngendok memeti si kau nilih ini kibu enggak protes ya Allah ini aku nombor cerita 0,02% saking apa yang menung turun cerita jerwane turun cerita sel darah turun cerita kerangka otak iso bukan mangsel petu mangsel petu orang bayar sak sedotan ini orang bayar bu tapi sak sedotan bayar padahal oksigen rumah sakit harganya 25 ribu per liter nitrogen sak liter harganya 10 ribu rupiah dalam satu hari aku lanjut dengan kudu nyedot oksigen sampai 2880 liter oksigen dan harus nyedot 11 ribu liter nitrogen piroduit rongatus volong puluh liter oksigen ping regos sama dengan 100 pitung puluh juta rupiah ping ditambah nitrogen 1 liter regane 10 ditambah ping 1 liter nitrogen berarti 11 juta rupiah ditambah 100 pitung puluh juta rupiah sekitar 280 juta rupiah ditambah ping malih telung puluh dinosak ulang sama dengan 5,5 miliar sak ulang go ambok kane rok kelolong kelolong 5,5 miliar per ulang go ambok kane rok 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 mumpuni surat cinta dari Pak Sadio mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyong oleh seluruh keluarga besar masyarakat jatiluhur jamu'iyah masjid baik rohim alhamdul kabar buruknya untuk ikut merewangi merewangi bos planet mana itu merewangi dalam rangka ikut merewangi pembangunan TPK al-rohim leras niku TPK al-rohim sebelah pun di TPK ini pun oh ini ya Allah bagaimana ditambah kelas oh bagaimana tambah kelas TPK al-rohim untuk merewangi sodak infak jariah duit jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing ibu 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 tulisannya katus nikupak cuma kebablasan kone moco ngapun sangat jenat rawu temeriki sepidak pengawasan kaping kalipun badai silaturah rohim ketemu mumpuni saat merongos merongosku yang ketiga jenengan badai dipun ajak diajak bukan untuk dimintai diajak diajak sodak jariah kagem damel nambah ikhlas TPK arrohim nikup kita diajak sodak ikhlas betul saya itu tapi sodak mas tak tak tum ngukur kemampuan panjen dengan kira orang suki ya umum orang suki pas pas orang sama memaksakan kehendak berarti kan jadi banyak 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 sehingga di bebek endok kisah gede endok bebek sehingga dayam kisah gede endok ayam sing dati manuk dorong kisah gede manuk dorong sing dati manuk mprit gak usah memasakan kisah gede dendok banyak masak geng nanti dobolen sesuai kemamp sesuai kemamp milih ada jadi banyak apa dati mprit dati mprit apa dati banyak dati mprit mentalnya orang duwe sampe mental duwe sifat optimis pesimis mprit mentalnya mental banyak dok sing ukurannya paling gede ngono domino sing sugi kebini dati mprit mentalnya wong sugi banyak satus bebek seket ayam patang puluh manuk dora telung puluh mprit pira yocor rong ewo dora yocor rong puluh mprit rong ewo membangun tepeki gelangnya seleng dinggo kabe alihal ini kusah keong keong alung dawannya tekan wudel ya mau sosodak konggo tepeki rong ewo kan isin kong wudel le moga ketak infak nanti dimulai dulu dari saya monggo mingga dulu tang panggung saya yang akan memulai sosodak konya yoyah perintah perintah tok dikak disebar nanti mumpuni ustaz dacar koni song ngajari orang langkoni monggo kota kinfak naik dulu ke panggung nik asisten kula walaupun asisten kula tapi kan nyemplung asisten duwite duwite nyong kan beli jenengan anu salah panggung ngipir sarumin monggo ibu ibu persiapan bu ih ngerog sak dompet sing orang ngasih dompet utang disik karo sebelah sesuk nek ketemu sarutangi bapak bapak monggo ngerog sak kadok nik asisten kula monggo mingga hitong meriki nge kadang kadang panit tepi dati orang ngeru ngokno nik asisten kula sinyemplu ngake kota monggo monggo bapak bapak ngerog sak kadok eh pak kaji sarungan berarti rak kadokan ye saya tahu PNS gajinya enggak seberapa waduh keramplop kusa panggung ngapun tan bu camat karena biasanya camat itu dimintai aspirasi DPR pun dimintai aspirasi sudah suboh analo protokol RPA ini durung rawung pun sodak kodisi ya 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 monggo monggo kotakin pakai muter sinabi maso salawat khalik gerob rebana salu alan nabi muhammad ya rabbi salu ane ya rabbi salu ane in ah santum ah santum li ang fusikum wong nandur say mesti bakal panen ingkang say dintan menikah panjang sodak kagem damel nambai kelas wantan ing tepeki arrohim sinosop bentuk arto maka gustala langsung langsung berupa arto tapi sakit berupa badannya sehat sehat tewal afya utap putih solih solih lah semangat lakoni sholat semangat lakoni ibadah lakoni guyub rukun ini adalah gantos sakin yang sodako arupi arto sodako singkageno lakbala narik rizki rizki yang berteman manfaat baru kalau humah selesai kantingan dikanipun Allah masalul lazina yongfiquna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatas sabah asana billah fikulli tumbulatimi atau habbah yang sodako nikut digambarkan oleh Allah kayak dene nandur wiji siji rukule pitu bareng wistukul pitu setiap tangkai cabangnya 100 100 pitu sama dengan pitu ngatus dan ditambah janji Allah wallahu yubarifu lima yasha gue selesai bakal nambah jumlah bahala kagam sintan kemawan sing podos senang sodak Allah amin Allah saya mewakili panitia ngaturakan sing maringi maturnowon sangat sing botan maringi kebangetan banget sing etok etok turu tak dong ak na lemu kayak sapiku makasih dek karena semangat neki grup rebananya grup rebananya saking pun di saking meriki grup rebananya saking meriki ya bener sih tapi kan mau bener duru mesti pintar orang pintar duru mesti bener yuk arepan maring nanti maring ngarep ya bener tapi ga enek ini grup rebananya dari mana dari tadi ya bener juga ini karena semangat ini kalau sawe rumin monggo mba di grup rebananya sami sami rasa repot repot tapi ditampani dan saya sangat bapak ibu ngomong jam pintar jam 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 11 jam 11 waktu indonesia jati luhur jatuh jati luhur jam mundur berarti jati luhur pintar 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 ngapus ngapus boca cilik diapus 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 nanti ngapun sangat bapak ibu panitia ngendikan kulau mingga jatah jam sedoso jam sedoso langkung sedoso menit jam sedoso langkung 12 menit mingga jam 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 rola sekurang 10 menit iya ang ngajin suwe enggak keraso pripun harap keraso padahal merem kabe keraso jam jam ini lagi jam ngantuk ibu ini diwastani hailullah ini hailullah apa hailullah bayai hailullah berarti ini hailullah lebar subuh ini enggak boleh tidur lagi soalnya apa ini jam semangat nyambut semangat mados ridhone gusti Allah lebar subuh ini tidak boleh tidur lagi tapi kalau turun lebar subuh esok ngaji sore ngaji bengi tekan ngoma subuh subuh aneh 6 bengi turun seorang urusan kero rezeki ditotol pitik aku bu mulanya waktu tingkat ujian orang beda beda terus ujian kulau turun lebar subuh tapi sesuk bantal singgisong ngentut ya beda mulai rapena kalau bojoku melas di gawek na dan kopi mulanya saya sangat jujur kemawan rong selangkung niku jadwal penuh pak sampai kulambutan nerima jadwal mali teng rong selangkung karena memang penuh full mulau nik sing pirso kepingin nguntang niku tereng pikantuk jadwal paling nge rong 6 likur rong pitul likur penuh klub pengen matur kalipan manajer kulap pak pak manajer ampun rong 6 likur nampi jadwal rumin lah rong putih likur yajud ditampi aku kan kepingin payu rapi bu lores gigi lagi jenengan dituruti ya gak mungkin ente bu mesti masyarakat dino dino ngaji dino dino ngaji lho langsung meriki meriki tersitim kuarasan maka daluh tersimal mangkat semarang dintan dintan ngonong biar payu rabi aku leng dino dino keten yang tua tua sampe an pak pulang nyon berkaeh lagi panci tes piambakan rumen kan gese nao tapi jenengan jodoh niku kan gak ngerti saya ngomong begini tiba-tiba besok pagi nikah yorang ngerti ya gan yorang ngerti kapan niku gak ngerti penting dong ane pan jenengan si intan kemong sesuk dati bojone aku moga moga bisa bimbing dunya akhir otek ngono nganyang nganyangan kok leres ngekiai mbocu aku tuh milih apa mali wong lanang aku tuh dipilih tenanan wong wedok haid nih ku tanggung jawab wong lanang istri haid gak ngerti cara nebab ngilmu haid suaminya bertanggung jawab akhirat istrinya habis melahirkan gak ngerti mandi wiladah suami yang tanggung sampai akhirat sampai merumati tali pusere bayi tanggung jawab wong lanang murah milik ya pihak mulai grandong nganyangan nganyangan aku pernah ketemu ya masjid kita luar biasa semangat saya minta tepuk tangan dulu buat panitian yang telah berjuang luar biasa mudah mudahan atas peringatan maulid rasul dintan menikah ngalah barukah tenggene bulan mulia bulan robil awal karena kelahiran kanjeng nabi muki-muki kalau jendangan setoyok kapan dengan syafat dunya akhir kita semat dipun tetap akan islami ditambah ikhsane sehat panjang nyuswa 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 amin Allahumma ampun ke sesak kondur ampun cengkarumin sama kedua berditi pun imam mikalian akhir al-kiram bopo kiai somat kagem derik mengimami doa penghasan tintan manika semoga semoga kiai kagian derik alap baruka tabarukan semoga saking kawulok pak dpr matur manus sangat pak pairi pak dodi lan keluarga besar tanfidya surya en unang tatul ulama kecamatan karanganyar bucamat matur manus sangat terawipun bapak babin sabab bin kamt mas makili saking bapak candi sari langs doya para agmiah donatur matur bandung sangat mudah mudah diberi doa jalan kontur kanti lujung kita tolar kali saking sambil kula menopo sakit panggim mali wantan san is amin allah hum assalamuala alikum warah wabarakatuh doa tipu imami kalian bopo kiai hati somat semoga salu alan nabi muhammad takut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum muhammad salallahu wassalam alfatiha bismillahirrahmanirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin iya kena mudwa iya kan as alih dinas syarat al-musnagim syarat al-lazina an'am ta'alih ghiril ma'fudubi alih walab dun amin assalamuala muhammad assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah alhamdulillah warabbil alamin wassalat wassalamu ala asraf al-anbiya wal mursadin imam il muddaqin sayyid al-ghir muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi il mujahidin al-tahirin subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka anta al-alim al-hakim a'udhu billahi minash shaitan ranji bismillah rahman rahim wa id qala rabbuka lil malai qadi inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima aw wa nahnu nusabbih bihamdika wa nukaddisulak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa qala nabiyah sallallahu alihi wasallam awlal nash biyawm al-qiyamah aqsaruhum aliyya sholatan wa qala a'idun man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah Allahumma amma ba'ad hadratal muhtaram wal mukaram para allim ulama para qiyai alladih nahum baro satul anbiya ingkang tansak kulo ta'adhimi sang yaning para masyayikh murabbi ruhina muallim ingkang tansak satuh hukina bakten kulo mulayakan kulo ta'adhimi ngarsanipun romo kiyai haji lutfi ngkang tansak gulo gurmati ngarsanipun romo kiyai muhlisin ngkang tansak gulo gurmati pengasuh ta'amir masjid al iman ngkang tansak gulo gurmati sanggianing poro sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuan ngkeng pono ngpamawas lebdo ngpitutur pangembating projopan dampantum ngkawalodasi song-song ngkong forokom pinjam mirit ngarsanipun bopo salam bopo dan ramil bopo kapolsek hingga ngeparang rawi ngkang tansak gulu gurmati hingga tansak gulu gurmati kepala desa wanten ing desa telogo pra goto ngarsanipun bopo guntoro sak perangkatipun pak guntoro pak carik pak kardus pak irwi pak rt hingga satu hukul hormati pak guntoro sak perangkatipun semua perangkat jadoyo perangkat seher perangkat alat sholat dibayar sah alhamdulillah inggang tansak gulu gurmati gulerga besar ranting telogo pra goto dewan suriah dan vidiah ibu muslim madfadayat gp ansor banser rekan rekan nita ibnu ibbnu karang taruna telogo pra goto nopo dene telogo pasar inggang tansak gul gurmati inggang tansak gul tersenanis doyo kadang taruna lan merdo inggang tansak gul gurmati lanuki jama'a pengawasan jama'a majelis ta'lim inggang tansak gul gurmati sang gyan yang poro rawuh ma'asyir al-muslim in muslimat hadirin hadirat mustami'in mustami'at nahdi'in nahdi'at rahimah kumullah Allahumma monggo pak bu kulo diri kaken menekong puji ngeresod dalam Allah subhanahu atangal atan sahab paring pang lembuna tahmid seserengal biqawlina alhamdulillahi rabbil salawat sohusalam kasari rodu matang baginda ganjang rasul muhammad sallallahu alaihi wasalam inggang kita antu-antu syafa'at ting dunyul dan syafa'at ting akhirat kanti awlan nasbi yawmal qiyama aksaruhum alaya sholatan wong sing berhak mendapatkan syafa'at kanjang nabi adalah wong sing paling demen enget-enget asmo nabi ngalem-ngalem nabi kanti mahabbah karo kanjang nabi menahya sunnati sabab baik ngelakoni menghidupkan sunai kanjang nabi fakut ahabani mongkowong iku disenengi karo kanjang nabi termasuk seneng solawat kepada kanjang nabi waman ahabani lansapa wong sing disenengi karo kanjang nabi dicintai karo kanjang nabi karena ma'ifil jannah mongkowong besuk kulon jeneng bareng-bareng karo kanjang nabi mongkowong 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 lansap mongkowong lansap mongkowong solawan walaupun roto-roto masyarakat lo solawat yang di wajah biasanya solawat paling penting sering di wajah solawat ngga ngelunasi cocok cocok alhamdulillah karena ngelunasi utang ya hukum wajib jadi muka-muka si ngutang dan ngelunas jadi ngesuk bisa utang alhamdulillah orang nyata ini wakata uddaini di antara lima sunnah nabi yang terburu-buru tapi jadi bagusnya adalah yang ngelunas si utang soalnya utang ini ku bahaya orang ini ku bisa meriang ora-waras-waras mergane bisa gara-gara utang mulanya bahagia orang-orang orang duwe utang dia ingin pak saman cocok-cocok pak saman baik utang duit utang utang beras utang tembung omong sa omong baik utang omong karo konco batire utang omong karo gusti Allah apa yonota ngomong karo Allah masulin wanten apa nadar nadar apakah boleh boleh-boleh saja asalkan tidak melanggar syariat lu ano toh nadar melanggar syariat wanten contoh ya Allah ya Allah kapanan anakku sunat nginjangku bakal nyolong ayam tanggane karena itu kemaksiatan maka tidak wajib ditunaikan tapi kalau nadarnya saya bermanfaat untuk kepentingan orang banyak ya Allah kapanan anakku nopo-nopo kalau bakal selamatan kalau bakal nyembele ingkung nyembele ayam kalau bakal nyembele pedos atau yang paling sering adalah kalau bakal korban tengwulan besar tengwulan zulhijah monggo di eling eling apabila ibu-ibu atau bapak-bapak dua nadar kagungan nadar tapi kalau nadar sangkut pautek kalau korban bisa merubah hukum korban tersebut contoh secara umum berkorban yang dalam sepuluh seolah rolas telulas dulhijah hukumnya adalah sunnah tapi kalau nadar nadare korban bagi yang bernadar karena nadare korban maka berkorban hukum wajib soalnya sing marai wajib adalah nadar kulon jenengan sing nomor dua orang yang berkorban secara umum pak jamat hukumnya sunnah mangan daging korban sendiri karena kanjeng nabi ketika pulang dari sholat idul adha kanjeng nabi perut masih dalam keadaan kosong berbeda dengan sholat idul fitri nik sholat idul fitri kanjeng nabi sholat subuh kanjeng nabi kudahar korma tiga buah sunnah kanjeng nabi gandeng nang mirit orat tukul korma jambu kristal misalnya ini 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 pak ini pak samat ya mangan telunya merembang gede gede alhamdulillah atau anggur atau buah anggur jeng nabi daher kurma tiga buah dalam rangka ben tidak menyamakan seperti orang puasa niki sunnah kanjeng nabi ketika berangkat sholat idul fitri jenengan orang kita dahar buah tak ngade nabi ya halo ya halo halo bu orang kita ngunjuk teh utawane kopi atau air putih itu dalam rangka golek sunnah kanjeng kanjeng nabi yang penting tenggorokan terbasahi kerongkongan terbasahi atau makan sesuatu koyon jeng nabi dahare kurma niku niku idul fitri beda dengan idul adha nek idul adha kanjeng nabi bakto sholat subuh pun buat tendahar nopo nopo berangkat sholat idul adha kondure kanjeng nabi yang ingin didahar oleh kanjeng nabi adalah ngalap barokah daging kurbane sendiri dahare nopo menawai kanjeng nabi mas ulin dahare adalah bagian kambing yang paling gampang diambil turmat paling cepat nopo bu ati diambil oleh kanjeng nabi bagian ati wadus ati kambing dicuci bersih boten goreng boten nopo dibakar paring nintah jeruk nipis nopo uya sarem niko langsung didahar oleh kanjeng nabi niki sunai kanjeng nabi atau minimal jenengan boleh dari daging korban yang penting tidak melebihi satu per tiga dari hewan korban tersebut berarti sunah mas sunah makan daging korban hukum sunah tapi ini adalah apabila jenengan nadare berkorban makan jenengan yang berkorban sama sama sekali secuil pun tidak boleh dahar daging korban soal daging korban tersebut sudah mutlak milik orang lain paham ini yu mariyati niku artinya apa ternyata nadar omong saomong bisa merubah hukum yang korban tadinya hukumnya sunah tapi gara-gara korban ketumpangan nadar maka untuk ngelunasi nadar korban tersebut dihukumi wajib goro-goro nadare dewek nomor dua secara umum berkorban yang berkorban ento angsal makan daging korban piamba tapi gara-gara korban ketumpangan nadar maka yang bernadar nadare korban sama sekali tidak boleh makan daging korban sendiri karena ini sudah mutlak milik orang lain bapak-bapak ngenti kok mas tapi wiskadung wiskadung kepriwe apa ini ditok namanya ngoteng betun apa ini nyembeli mali pak samat betun ngenti kan imam syafi adalah yang paling masyur jawabannya adalah jeneng tidak perlu nyembeli lagi dalam rangka nadar nak nyembeli lagi dalam rangka berkorban monggo karena berkorban tiap tahun alhamdul kan kita perasanya begini pak kaji korban apa boten tahun wingi bawis korban anggap korban setahun sebisan seumur hidup sebisan boten ketika kita di 4 hari itu 10 dan hari tansyrik monggo punya rezeki berkorban tiap tahun alhamdulillah monggo alhamdulillah tapi kan mas nyongurung siap nyembele wadus nyembele ayam apa uli nyembele ayam tidak dihukumi korban tapi ulama monggo nik jenengan badai korban tapi bukan korban monine tapi cukup sebatas kita ngilangi bakhil karong ngilangi tamak soalnya nik jenengan orang nyembele ayam jenengan berharap-harap diparingi panitia ngonek orang diparingi ngonek ngonek na panitia kayak genyong radibai itulah kenang apa ketika kita belum mampu berkorban belum mampu korban kambing maka monggo nyembele ayam bebek endok tapi niatnya bukan korban niatnya adalah ngilangi bakhil tonggo-tonggo yomei lumangan orangnya tang daging ayam nomor dua menghilangkan rasa tamak dengan orang dua rasa pengarap berharap-harap dikasih oleh panitia yang kulunjen dengan orang diparingi dengan panitia dikhawatirkan ngonek-ngonek dengan panitia karena kadung kecewa di luar di luar di luar di luar asal dari rasa kece cewa pramilo monggo nyembele ayam bukan korban tapi diancurkan oleh ulama dalam rangka satu menghilangkan bakhil nomor dua menghilangkan tamak ben artinya apa tidak terlalu berharap banyak dikasih oleh panitia setidaknya di hari itu wong niku podo menganda daging podo seneng acara idul ad hari kemenangan Allahumma milo kita buka dengan bacaan solawat tak ambil dari kitab durotul fawait karangan bunyai haja umi saadah bin masyarakat logopragoto kesasapan barokai Allah sofangat kanjeng napilan karomah karomah awliya Allah kekasih kekasih Allah 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 Muhammad Muhammad monggo ibu-ibu di astok mikipun saking bunyi grup saking bunyi sali alaih wasallim Allah 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 ya rabbi sali alaih wasallim Allah humma sali alaih Muhammad ya rabbi sali alaih wasallim jabut ing Allah ing sun ngawiti alhamdulillah syukur ing kusdi rahmat lana salam katur renjeng nabi sartok keluarga sohabat nabi Allah humma sali alaih alaih satu beruntung sangat masyarakat montening telogo pra goto lihat tadi kan belum selesai kan mi kurung ramu mazulin apa sih pak misalnya nyong kelalen mangan daging korban gara-gara nadar oh iya imam shafi mengatakan tidak perlu nyembelih lagi untuk kepentingan nadar ini kepentingan korban monggo tiap tahun korban tiap tahun korban punya kemampuan monggo alhamdul tapi ini kepentingan ngunlung nulunasi nadar remaning gara-gara kadung melu mangan daging nadar korban maka tidak perlu caranya bagaimana caranya jenengan cukup ngeling-ngeling wispirang kilo yang jenengan dahar dihiling-hiling orake mas paling yukur limang piring limang orake yes gampangnya cari aman ya wis tarola rong kilo mawon mas ya wis cari aman dua kilo daging kambing jenengan takono karowong pasar bakul daging sekilo regane pira rong kilo regane pira di duwiti duwiti duwit tersebut diparingakan kepada fakir miskin du'afa untuk membelikan dibelikan makanan pokok ngo urib di nanti nah itu tapi ditembung meregane menung seapa tembunge menung seapa niyat ya Allah kulo nyempurnak nanadar menikah mugidatosakan keberkahan memalak urubida ilang minggaris seger warasih selam dunia akhirat Allahumma amin alhamdu satu jenengan berbangga punya sosok nabi yang luar biasa satu-satunya nabi diantara ribuan nabi satu-satunya rasul diantara ratusan rasul telung atus telulis atau 315 rasul ribuan nabi atusan rasul satu-satunya nabi yang berhak mendapatkan hak safa'at dari Allah kepada nabi untuk kita hanya anliwan cuma satu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam nengoro-oro masyarakat dan jaluk pitulungan nangkono anapak gun nangkono anapak salam nangkono anapak ulin pak anap bang serkabih nangkono pada kumpul sejagat kumpul terutama ibu-ibu pada rombongan numpak kodrong-kodrong pada numpak pada rombongan perlu nih marani maring nabi adam jaluk pitulungan safa'at jeng nabi jenengan sayyidul basyar bapak kewong sejagat kulo ditulungi kie masyarakat telaga pragata jeng nabi adam tulungi ditulungi masyarakat telaga pra goto cara kulun kan telaga pragata eh tapi aneh ya telaga pragata iya lho karena yang asli bahasa jawa kuna kue asli ini cilacapang bisa ne dati o itu karena kadung terkena huruf hija iya bisa ne dati o kue era zaman sultan agung hanya krokusumo bisa gawe o boto gho kof mula ne dati ne o sing asli jawa kuna kue sing buri ne a orana orapa apa lunga-lunga dewek mula ne sing aslin kulomatur sing asli jawa kuna asli ne paku sod asli ne kue hana caraka data sawala pada jayanya maga batanga tapi kan nyong nuwong mirit prak purwara jokan nganggone o hono coroko dati hono coroko apabila anak pasangane nganggone taling tarung loh ibunya rapal-lapalnya berambang bawang lombok kuya rambal lenggi yang asli bahasa jawa kuna aslinya sing a cuma zaman sultan agung mataramdigo putro haddi Prabu Hanyokrowati bin danang sutawijaya bin kigede pemanahan bin kya genghenis bin kya gengsela bin getas pendawa bin bonan kejawan bin brawijaya lima mojo pahit itu a lunga sega sida bisa dati o setelah era sultan agung Hanyokro kusumo ratu metaram tiga nurunaken amangkurat satu nurunaken paku buono satu nurunaken amangkurat papat sing nangkono mataram di amangkurat papat pecah datiloro jogja karo solo jogja mengkubuanan paku alaman solo mengkunegaran kasunanan asli ini lunga sida mulanya orang-orang zaman dulu orang-orang tetap ngangkone ranggawuni rong ranggalawe cuma karena kita lidah karena setelah era sultan agung ronggalawe sida dati sida lunga segar 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 kentang kentang kan kan apalagi kebumen ku coro riwayat guru kulo kebumen ku dulu jeneng ngaran purworet ku tuwarjo rinamini semawung wana sobo namini lemah purworet ku bagian dari galuh dari galuh genti pak galuan genti pak gelen genti mbak gelen mbak gelen raja mataram kuno rinamine sanman duwe anak sanjaya sampai kebawah terakhir kata ram kuno namine sawe lu colo utawa sawe lu kolo singmang duwe putra jeneng nge siri panuhun panuhun nurunakan nyai ratu wetan di paringi wilayah pageluan mbak gelen terkenal nyai ratu mbak gelen gemian mbak gelen wilayah luas perbatasan bogowonto bogowonto ngeleng tan sampai kali progo niku jenengi tombak anyar bogowonto ngulon sektakan kebumen jenengi urut sewu halo nyeh ala urut sewu mien kenang apa jenengi bogowonto sepanjang kali bogowonto ngga topo begawan 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 kebek ing gegawan apa-apa duwe ilmu apa-apa ono ilmune akhlake totokramane ono kebek ing gawan begawan begawan topo begawan topo bogowonto surah surah empati surah empati bogowonto jenengi ken dedes digawan melayu ken arok apal tunggu lama akhirnya pasrah kenapa bogowonto digawan orang terima ken koh pada-pada ngukui terjadi terjadi pertempuran besar anak buah demi seorang wong wadun ken dedes nyatane ayu cantik glowing putih pupuni murum pupuk pupuk kaya lampu neon ya Allah ini ken dedes ini pelajaran yang perlu kita pahami ken dedes digarwa oleh tunggul ametung direbut oleh bawahnya sendiri jenengnya ken arok ken arok karena seneng banget kalau bogow ni ratu ni dewe pateni tunggul ametung bogow ni di gawah melayu dibunuh oleh bawahnya sendiri apakah selesai begitu saja mas ulin mboten putrane tunggul ametung jenengnya anusopati nyebut oratrimo bapak ku di pateni oratrimo akhirnya matahini balik ken arok di pateni anusopati apakah selesai begitu saja mboten putrane ken arok sing jenengnya toh joyo mateni anusopati apakah rambung pak polisi mboten putrane anusopati jenengnya rangga wuni mateni toh joyo akhirnya rongga wuni mateni toh joyo toh joyo mateni anusopati anusopati mati ken arok ken arok mateni tunggul ametung sedang ketunggul ametung dua anak anusopati dua putu jenengnya rangga wuni dua buyut jenengnya kertanegara dua canggah jenengnya anak wadone kertanegara jenengnya gaya tri ini yang mana mandek urung dari gaya tri nonsewu ini ben ngerti ini yang ini ken arok ken arok mbojok arok ken dedes ya dua anak jenengnya maesowo ngateleng ngateleng dua anak maesowo jem pokok jem pokok dua anak lembutal lembutal dua anak raten wijaya mbojok arok gaya tri mulanin jeneng anajah gampang sengit-sengitan karotang enggak mbokdati besan pelajaran guys aduh 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 pegang atlet aproyal aduh 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 t replay 28 ��면 aduh 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 di Alhamdulillah bisa kita bahas sejarah kanjeng Nabi kita langsung kenal kanjeng Nabi kita tidak mampu lewat dulu lewat dulu ada kalimat laulamu robbi laulamu robbi laulamu robbi yang mendidik kita kulon jenangan orang bakal kenal karo gusti Allah ngerti caranya sholat jare sapa jare kanjeng Nabi alah kaya menangi kanjeng Nabi sohabat jare kanjeng Nabi karena yang hidup dengan kanjeng Nabi langsung adalah sohabat sedangkan sohabat matur kanjeng Nabi kulo diwarai sholat kanjeng Nabi jawabannya apa kanjeng Nabi sholatlah kalian seperti melihat aku sholat anjeng Nabi sohabat jare kanjeng Nabi jeng Nabi sohabat jadi guru mulang murid namini tabiin sampai kebawah sampai kebawah sampai guru-guru kita sampai kepada kita ngerti islam apa baik rukun islam rukun iman gara-gara cara ini sholat apalagi sholat jenazah ini bahaya ini orang ngerti sholat jenazah sholat mati pacamat ini aku abu nawas tahu ngimami sholat jenazah tapi gara-gara suwe orang sholat jenazah kelalin kalau nyembayang sholat jenazah nganggoro ku karo sujud karena suwe orang sembayang jenazah kelalin wumpung cendeng epek kelalin lumrah menungsa wong sekti anak kalane apes wong pinter anak kalane kelalin waksar sandangane wong ngurib tapi abu nawas karena selama orang sembayang jenazah akhirnya ngimami jenazah ini ku ngimami sembayang jenazah nyolati jenazah datak nganggoro sujud karo ruku sing bingung burinnya kebriwe anak sembayang jenazah karo ruku sujud kebriwe abu nawas rambung sholat sampai ditakoni hei abu nawas apa nah kebriwe ajaran anyar ajaran kebriwe urung sadar ternyata lah miki masa sembayang jenazah karo ruku sujud sampai kelingan oh iya iya kelingan tapi kan daripada isin mending kecendok menggok apa maunya ruku sujud iya soalnya kayak kemas kita bukannya anu ajaran yang orang kita kena ngapa kudu nganggoro ruku sujud mereka gini mayite dosan ajaran banget mereka gini mayite dosan ajaran banget oh kayak gue kayak gue mas kecendok menggok akhirnya apa yang terjadi hari berikutnya ngimami sholat jenazah lagi nembe kelingan wis orang ruku karo sujud karena wis kelingan monekan anu kelalin wis kelingan orang ruku sujud tapi kan bareng orang ruku sujud sing seneng malah keluargane si mayit alhamdulillah berarti dosan ini bapak korake banget jadi pinter ya abu nawas tapi tetap dilanda si karo'il ilmu bisa ngerti sholat jenazah sholat gerhana sholat jamah kosor sapa sih ngajar rimbutan poro kiai poro kiai karena kita langsungkan jenazah bukan tidak bisa tapi akal kita yang tidak mampu untuk mencerna langsungkan jenazah orang bayi mas langsung ngarekan jenazah jenazah orang ruku dosa orang ruku maksum iya sampean bisa ngerti orang ruku dosa dari siapa ya dari para kiai nyatanya ngakuni kia kiai tetap sanatnya poro kiai sanatnya sampe kepada sohabat sampe kepada baginda rasul muhammad sallallahu alihi wassalam buktinya lagi adalah dalam fatihah mengatakan syirat alladzina an'amta alihim butan syiratoka nekali mate syiratoka jalannya engkau yang kita ikuti ya Allah kita singora mampu Allah butan dahar lakita wong piyayi plogo pra goto karepe senang mongan-mangan mongan-mangan apa maning wong en-u delah-delah mongan iya gue bisa ini gede gara-gara sega berkat bu gara-gara bapak ingin imami apa-apa imami jadi ini oli sega oli berat berkat sega barokah tanggani bojo mongan tanggani sunatan mongan tanggani bangun rumah mongan tanggani tuku motor tanggani begatan mongan arp kebriwe delah-delah mongan Allah mongan daher kita karepe mangan usbida adha Allah mongan ngunjuk kita karepe nginam 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 Allah mongan beristri atau berbojuan kita nyatane duwe kudu duwe bojotana selalu Allah tidak beranak dan tidak diperanakan kita karepe dila dila gawe gawe keturunan gawe keturunan duriah ingwalat din solihin ya da'ula tanah kahu wa tanah selalu kon badan duwe anak mulani dalam fatihah mongan sirotoka jalannya engkau ya Allah mongan yang kita ikuti ajalah jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat nikmat iman nikmat islam nikmat ilmu karena kita bisa ngerti agama gara-gara orang-orang terdahulu contoh ini paling dekat dengan kita poro alim poro kiai poro ulama Allahuma alhamdu luar bi disitu kita belajar sejarah karena bagaimanapun kita eh lingkarose sejarah mulu dan rajaban dan sebab kenyap eh lingkarose sejarah amin Allahuma mencedak anak soleh anak sing soleh sing keberi anak sing soleh adalah syarate hubungan dengan empat perkara say hubungan dengan empat perkara apik nomor hubungan karogus di Allah mantap mengamalkan iya kan abudu wa iya kan katur padu kokulo nyemba katur padu kokulo nyewun pitul lungan tapi masyarakat telah beragata matah fatihah kualik iya kan nasta'in wa iya kan nabudu ya Allah kalau nyewun kan harus keturutan nyong nampai gelam ibadah nyong nampai gelam nyembah berarti matah fatihah kualik iya iya kan nasta'in wa iya kan abudu hati hati Allah juga malik mburine lam alife ilang dadine wabalina wong wong sing sesat na'udu bila imin satu hubungan karo gusti Allah sahih nomor lara hubungan karo wong tuhan dewek terutama karo ibu seneng ziaro buatan ziaro sing tebi-tebi rombongan jeneng ziaro motivasinya apa bu ngalah baroka salah ziaro ibu-ibu rata-rata motivasinya siji pamer seragam udah manduk-manduk loro selfie-selfie cekelannya si kini padanya kelihatan halo guys kita sudah sampai di makam sunan kali jaga jebule gede banget guys hati-hati jangan boke jengkang disitu hati-hati bahasanya campur campur nomor 36 bejaran ngalah baroka tapi pangabun pangabun jenengan motivasinya kepengen ngalah baroka waline Allah nun sebu aduh aduh sunan kalijaga diparani aduh aduh sunan bayat pandan nareng klak den diparani aduh aduh jerebon sunan gunung jati diparani tapi kalau matur jenengan aja arp barokai sunan kalijaga aja arp barokai sunan ngampel sunan suraboyo sunan ngampel sunan derajat sunan kudus apabila jenengan ketungkul sibuk aduh ziaro ngana ngana tapi kuburani wong tuane dewek korati ziaro iiii halo langsung tinggi jentani ya Allah nomor 2 hubungannya apikaro wong tuane dewek nomor telu hubungannya apikaro kancabatire dulur sanak dulur teman sebaya nomor papa hubungannya apikaro boca jilik jilik sampai ulama ngendiko di dalam syirnya apatang amal anut ingil muni teti tanggung jawab orang awurani awurani ya rasul allah salam mun alik ya rabbi asya ya rabbi asya 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 Ya Rasulullah Salamun Alik Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ata Ya Rasulullah Ata Sayyidi Ata Ya Rasulullah Ata Ya Rasulullah ngawiti ngasun ngawiti ngasun nglarasi airan kelawan muci kelawan muci maran pengiran kang pari ngerahmat kang pari ngerahmat langkani kematan rino wong ini rino wong ini tanpa pitungan ayo lakoni sekabiani Allah nggak bakal Allah nggak bakal ngangkat Derajati senajan asor toto doire anang ngemulyo anang ngemulyo makom Derajati ya Rasulullah salamun alaih salamun alaih ya Rasulullah 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 yang maju gampang kapot jod nafsu angkoro eh papai seing papai sekepia rindunya oh hirilan meri so kietongga mula atinem mula atinem batang lani stop ya rasulam selamat menikmati 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 menikmati mumpung selamat menikmati 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 di rewangi ngang kuping rewangi ngang samparan ayu yu, ayu yu, dijawab kalau apa, jawaban, jawaban menrobuka Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah biasa asmah lusnah biasa asmah lusnah rutin dan selapan dan nikumelu kuping dari saksi telinga dari saksi samparan, dari saksi ngerewangi pertanyaan ngalam kupur bokong terutama dari saksi besok ngaji wangi kadang-kadang ganjaran beripat hilang pak camat soalnya tangan tukuk ngaji acaranya pak muludan oh ya, wes, jagung, krok ngantuk ganjaran beripat hilang ganjaran kuping hilang ganjaran samparan selonjur-selonjur kayaknya dia hilang singora selonjur, singora ubah bokong mulanya besok tenang saja siki ketonehina bokong tapi besok paling akeh ganjaran nunggi besok bokong dari saksi ayu, 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 cepet yu, dijawab allahu allіє allihi allahu 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 allihi allihi kau men nebiy penguin jawab pun biasanya senang sholawatan ya Rasulullah salam nekpak samatkan senangnya habib syekh ya Rasulullah salamun alaih ya rafi' asa niwad daraji alfadzayya ratal alami yauhayla juhu tinggi wangal garami disana sing mentul-mentul sukiyedad diri saksi Allah Allahumma